Seorang pria berinisial D alias OB, 36 tahun warga Bojongloa Lembur, Situ, Sukabumi diduga menjadi korban penganiayaan hingga tewas di Gegerbitung, Kabupaten, Sukabumi. Jenazah korban yang diketahui anggota salah satu ormas langsung dibawa ke ruang instalasi jenazah rumah sakit umum daerah Syamsudin, Kota, Sukabumi untuk divisum. Namun pihak keluarga menolak jenazah korban untuk dilakukan otopsi. Kematian seorang pria berinisial D alias OB membuat syok pihak keluarga korban yang mendatangi ruang instalasi jenazah di rumah sakit umum daerah Syamsudin, Kota, Cimahi. Pasalnya sebelum diketahui meninggal akibat penganiayaan, korban pamit kepada pihak keluarga untuk pergi ke masjid di Ciengang, Gegerbitung, Kabupaten, Sukabumi, Kami, Sore. Hingga akhirnya korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka sabetan senjata tajam di kepala. Menurut Tina, kakak korban, pihak keluarga mendapat informasi tentang peristiwa yang dialami korban dari teman dekatnya, bahwa korban meninggal karena kecelakaan. Korban merupakan anggota salah satu ormas di Sukabumi. Pihak keluarga mengaku ikhlas dan menolak untuk tidak dilakukan otopsi. Sementara itu, Humas Rumah Sakit Syamsudin Supriyanto mengatakan korban masuk ke ruang instalasi jenazah Jumat Malam. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga mengalami penganiayaan. Kondisinya saat kesini masih dalam keadaan hidup atau meninggal dunia? Waktu kemarin kita bukan yang menangani pasennya ya. Menerima pasen dengan inisial itu, usia. Dari hasil pemeriksaan otopsi atau visi luar sementara? Saat ini masih dalam proses perundingan antara keluarga dengan penyidik. Apakah akan dirantikan di otopsi atau akan cukup dimakamkan? Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kematian korban. Pihak keluarga mengaku ikhlas dan langsung membawa jenazah korban untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum di sekitar rumah korban.